Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas ulang analisa saham GGRM atau Gudang Garam TPK di mana saya sudah pernah membahasnya tanggal 10 Oktober dan pertanggal 5 April itu harganya dari Rp19.950. Nanti kita akan update dari 5 parameter yang pertama kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya, dari seasonality, dari bandarmologi, dan dari technical ya. Kita akan review pola technical sebelumnya dan pola technical kedepannya. Oke, ini listing di Pursa tahun 90 dengan IPO price-nya Rp10.250. Pernah stock split 1 banding 2 tahun 96 dan ini juga pada saat yang sama tahun 96 juga ada bonus 1 banding 1 teman-teman ya. Jadi dari situ saja sebenarnya sudah balik modal ya. Kalau teman-teman beli punya 1 saham akan dikasih 1 ya, jadi 2 kali lipat. Namun tidak saya hitung ya di capital gain, karena itu benduknya saham bonus ya, bukan capital gain. Oke, jadi ini sudah naik 380, sorry, sudah asetnya sudah naik menjadi 389% ya, atau floating profit 289% sejak IPO. Belum termasuk dividen. Nah, untuk kinerja harga sahamnya ini memang masih turun ya, 10 tahun terakhir, jangka panjang, jangka pendek ini masih turun semua, bahkan year to date 2024 juga masih negatif. Ya, pernah tertingginya setahun terakhir di Rp30.000, terendahnya di Rp19.450. Ya, jadi harga saat ini memang ada di titik terendahnya ya, Rp19.450, dekat-dekat dari titik terendahnya. Nah, ini teman-teman ya, gudang garam TPK, teman-teman bisa cek detailnya di web ini, industri-nya adalah rokok ya. Dan ini produk-produknya, teman-teman mesinnya sudah pernah tahu ya, gudang garam. Ada beberapa yang sama, dari sigarat keretek tangan, mesin, dia juga ada lotar juga ya. Dan ini ya, teman-teman ya, jadi teman-teman yang rokok ada mild juga, surya-merah, surya, mesinnya sudah tahu. Nah, kalau kita cek di sini, teman-teman ya, kita lihat, sigarat keretek mesin memang masih mendominasi ya, teman-teman ya. Mendominasi, kemudian yang kedua keretek tangan. Ya, kemudian ada rokok klobot, ini kecil ya, kertas kartonnya juga kecil. Nah, ini ada konstruksi, di mana gudang garam ini memang membangun bandara di Kediri ya, di Kediri. Di mana bandaranya itu kemungkinan akan beroperasi tahun 2024 ini ya, estimasinya 2024 ini. Jadi mungkin bisa menghasilkan pendapatan tambahan atau laba tambahan dari situ, kita akan cek lagi ke depannya, apakah bisa menghasilkan secara signifikan atau tidak. Nah, kalau kita cek kinerjanya secara jangka panjang dari 2008, sebenarnya ini naik terus ya. Bahkan sebenarnya pada saat COVID ini masih naik ya. Meskipun labanya turun ya, labanya turun cukup signifikan. 2021 juga masih naik ya, labanya semakin turun karena ya memang cukainya naik ya. Di tahun 2022 ini turun tipis dan labanya semakin susut. Dan ini akhirnya bisa membaik di tahun 2023 secara laba meskipun pendapatannya malah justru turun. Nah, kita lihat dari struktur pendapatannya memang penurunan laba itu disebabkan oleh COGS teman-teman ya. COGS itu adalah cukai yang naiknya tinggi ya, 2 kali lipat dari normal. Ya, sehingga kenaikan harga rokok itu tidak bisa mengimbangi kenaikan harga cukai ya. Jadi, COGS-nya naik ya, karena COGS di rokok ini kisaran dari 80-85% itu adalah pita cukai. Ya, jadi kalau misalnya turun berarti memang kena cukai ya. Dan ini sudah mulai naik ya, berarti harga jualnya itu kemungkinan sudah disesuaikan sehingga membaik. Ya, jadi pelan-pelan misalnya ekonomi sudah pulih ya, karena ini kan ekonomi masih belum pulih ya teman-teman ya. Nah, untuk sektor menengah kebawah ini masih sangat struggle. Ya, jadi pelan-pelan naikinya. Nah, kalau misalnya sudah ekonomi membaik nanti kemungkinan bisa balik normal di angka 19-20%. Ya, kemudian kalau kita cek secara nominalnya, ini memang turun ya dari Rp124 triliun turun jadi Rp118 triliun. Ya, atau minus Rp4,6%. Lapa kotornya justru malah naik ya, karena ada efisiensi dari beban pokok penjualan. Ya, yang lebih rendah atau mungkin harganya dinaikin ya. Harganya dinaikkan, secara volume turun saya nggak ngecek ya. Kemungkinan seperti itu ya, volume-nya turun, harganya dinaikkan sehingga labanya naik. Nah, untuk valuasinya sendiri, ini cukup menarik ya. Secara price to book value ini adalah rendah tentunya meskipun bukan yang terendah ya. 2022 pernah di 0,6, namun ya nggak jauh-jauh beda lah ya. Ada di 0,63, ini adalah PPV terendah ya. Sepanjang masanya gudang garam, kalau nggak salah. Tapi dulu kalau nggak salah, pas awal-awal labio juga pernah sempat 0,5 ya di bawah 1. Ya, rata-ratanya di 2,24, jadi cukup jauh selisihnya. Hampir 4 kali lipat ya, rata-ratanya ya. Kemudian secara pair-nya, ini juga cukup menarik karena ini adalah pair terendahnya. Ya, selama 10 tahun terakhir. Dimana rata-ratanya di 14,8, artinya pair-nya ini setengahnya, teman-teman, dibandingkan dengan rata-ratanya. Dan kalau kita lihat, di sini sudah mulai naik pair-nya, namun ini turun lagi tahun 2023. Karena tadi labahnya naiknya cukup signifikan ya. Sedangkan harganya belum naik secara signifikan. Sehingga ini kan waktu itu harganya turun, namun earning-nya memang turun dan harganya turun ya. Ini sudah mulai seimbang, kemudian earning-nya naik, tapi harganya belum naik. Ya, secara earning yield, ini juga adalah yang termurah 10 tahun terakhir. Bukan murah, tapi termurah ya, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ya masih dalam batas harga wajarnya di 13,9%. Kemudian kalau kita cek secara book value, berapa harga wajarnya. Ini ada di PBV 0,58 sampai 0,88 atau di 18.400 sampai 27.600. Atau harga saat ini ada di harga wajarnya ya. Dan ini ada 20 analis yang merating, membelikan rating untuk GGRM. Dari 20, 13 buy, 5 hold, dan 2-nya sell. Ya, di mana average-nya mereka itu ada di 23.439. Jadi, target harganya 20 analis ini di rata-rata, itu ada di 23.400, paling rendah di 15.800. Berarti ini yang sell ya, karena lebih rendah daripada harga saat ini. Yang tertinggi, 32.600. Ya, 32.600 ini ya di PBV 1 ini lebih tinggi daripada fair value dari sini ya, teman-teman ya. Nah, untuk dividen ini rutin bagi dividen, kecuali waktu COVID ya, itu karena memang berjaga-jaga. Sebenarnya profit masih laba, namun untuk berjaga-jaga dengan situasi dan kondisi yang tidak menentu. Jadi, tidak membaikan dividen. Namun, setelahnya 2021-2022 membaikan dividen lagi ya, normal. Namun, ini 2022 turun, karena memang labanya turun ya. Turun, turun. Dan kalau kita lihat, yieldnya justru malah naik, karena yaitu penurunan harga sahamnya jauh lebih dasyat daripada penurunan kinerjanya. Nah, estimasi nanti tahun 2024 ya, untuk tutup tahun buku 2023. Saya memprediksi dia akan membagikan sama dengan 2021, karena ini mirip-mirip ya, mirip-mirip. Dan cash-nya juga masih cukup, karena dia biasanya membagikan itu di bulan Juli ya. Di bulan Juli artinya, cash di akhir Desember saja sudah 2.200 per lembar saham. Jadi, nanti masih ada cash flow dari kuartal 1 sama cash flow dari kuartal 2 ya. Berarti baru di bulan Juli nanti dibagikan. Jadi, masih cukup ya, mestinya. Atau dibandingkan dengan harga saat ini, yieldnya lumayan 11,2%. Kemudian untuk kesehatan finansial, kita lihat untuk quick ratio-nya, ya ini memang mepet. Karena memang stock ya, teman-teman ya. Dan ikan ratio-nya juga bagus ya, di persediaannya memang sedikit mepet. Kemudian untuk debt to equity ratio-nya, ini juga sejak COVID-19 memang sudah disebutkan mengurangi hutangnya. Sehingga tidak membagikan dividennya. Sudah mulai konservatif. Ini mulai naik lagi ya, tahun 2023. Dan ini juga mulai naik lagi di kuartal 4 2023. Meskipun ya, masih jauh di bawah 1 ya. Nah, untuk seasonality sendiri, kita lihat ya. Agustus turun ya. Agustus turun karena apa? Biasanya membagikan di bulan Juli ya, teman-teman ya. Wah, dividen di bulan Juli, Agustus ini rata-rata turunnya cukup dalam. Namun di bulan Oktober biasanya naik lagi. Ya, dan kita lihat ya, sejak 2018 ini turun terus harga sahamnya, 2023 mulai naik. Dan ini masih negatif di tahun 2024. Untuk Bandara Mologi, ini dimiliki oleh Surya Juta Investama ya, 69,29 persen. Plus ini Surya Mitra Kusuma. Masyarakatnya ada 17 plus 7 ya, dan ini 7,2 persen ini skrip ya, atau tidak dijual di Bursa Efek Indonesia. Dia masih memegang surat berharga ya. Totalnya 1,9 mem lembar saham. Untuk partisipasi investor asing, ini ya nanggung sih teman-teman ya, nanggung. Di bulan tahun 2024 juga cuma 25,94 persen. Dan kalau kita perhatikan, 2022 ini investor asing buang barang, 2023 buang barang, 2024 juga masih buang barang. Dengan korelasi di bulan April ini masih sempurna. Di mana kalau investor asing buang barang, artinya harganya turun. Ya, korelasinya 3 ya, 3 semua. Ketanggal 4 berarti dia beli, dinaikin, dan ini overall April masih beli ya, tonton ya. Biasanya kalau ini berarti naiknya apakah tinggi, nanti kita cek di tanggal 4 April. Nah, untuk investor retail, ini masih rajin mengkoleksi saham GGRM. Holdernya ini bertambah 5.800 tahun terakhir. Jumlah lembar sahamnya bertambah dan averagenya juga bertambah. Berarti, yang masuk ini uangnya jauh lebih besar daripada investor asisting. Jadi ini investor besar-besar masuk ke saham ini ya, dibandingkan investor asisting ya. Ini averagenya 150 juta per orang. Ya, mungkin nggak semuanya 150 juta ya. Ada yang mungkin kecil atau bahkan ada yang miliaran masuk ke sini ya, teman-teman ya. Dan di Februari ke Maret juga masih sama, masih nambah dengan average yang sama, 150 jutaan. Ya, jadi ini masih diborong, saya nggak ngerti ya siapa yang mau borong. Tapi yang jelas ini investor retail lokal. Ya, kemudian kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Ya, kalau kita lihat di sini ya jelas ini sedang distribusi. Di setahun terakhir ini distribusi top 1 sama top 3-nya ini netral. Ya, tapi kalau kita lihat di sini justru top 1-nya ini malah ya lebih banyak ya. Lebih banyak. Top 2-nya ini yang sudah mulai buang barang. Ya, top 3-nya juga buang barang broker ketiga ya. Nah, kita lihat lebih detail aja karena di situ kita nggak bisa menyimpulkan ya. Kita lihat di sini. Investor asing, wah ini cukup lumayan besar ya. Mengurangi kepemilikannya ya dari 39. Ini pun per Maret ya. Di video sebelumnya saya lupa berapa, maksudnya lebih tinggi. Ini cukup serius ya, membuang barangnya. Nggak main-main ini, beneran mau exit gitu ya. Kita lihat siapa yang paling besar membuang barangnya. Foundation ini sudah habis ya, sudah 0. Nggak tahu sebelumnya, ini per Maret tahun lalu masih ada 16. Ini sudah habis 0. Ya, kemudian kita lihat ini jumlahnya dulu ya. Foreign eBay ya, dari 8,55 ini buang paling banyak. 5,71 jadi sisa 5,72% atau minus 2,8%. Kemudian reksadana asing ya, ini buang barang juga. Sekuritas asing juga buang barang. Foreign Assyri juga buang barang. Kita lihat reksadana lokal pun juga nggak kalah ngebut buang barangnya. Ini terbesar pertama ya, secara lembar saham membuang setahun terakhir ya. Dari 6%, sisa 1,88%. Jadi ini reksadana lokal sedang ngebut buang barangnya. Ya, local insurance juga mengurangi. Semuanya mengurangi dan ditampung oleh investor retail lokal. Ini lokal korporate juga ada yang beli sih. Lokal korporate ya, meskipun tidak signifikan ya. Dibandingkan lokal itu yang 13,4%. Ya, apakah jangan-jangan Pak Loh Kinghung beli saham GKRM ya nggak ngerti juga ya. Karena kan ini PBV-nya di bawah 1 gitu ya. Omsetnya triliunan besar, labanya besar. Ini masuk ke screenernya Pak Loh Kinghung sebenarnya ya. Nggak tahu apakah Pak Loh Kinghung beli saham GKRM atau nggak ya. Ini masuk ke screenernya Pak Loh ya. Kemudian kita cek untuk Februari ke Maret ya. Februari ke Maret ini juga masih nambah. Lokal ID ya. Ditampung dari reksadana lokal ya. Reksadana lokal ini masih agresif buang barang ya. Cepat-cepatan buru-buru buang barangnya. Mungkin mau dinolin. Atau mungkin tahun ini akan nol ya. Kalau misalnya habis ya di tahun ini. Yang ngebet gitu ya. Tahun ini mestinya 2024 nol ya. Kemudian tinggal investor asing nanti yang. Nah ini investor asing justru Februari ke Maret malah menambah barangnya ya. Malah menambah barangnya. Nah untuk di April ini kita lihat ya. Tadi tanggal 4, 1, 2, 3, 4 ya. Naiknya cukup tinggi. Jadi kemungkinan ini markup mengunginan ya. Di markup karena kalau turun terus nanti orang lama-lama gak ada yang mau beli. Jadi di markup. Ya beli di satu hari cukup besar. Naik harganya dan disini nanti dia mulai jualan lagi. Dengan harapan orang sudah berharap wah ini sudah naik gitu ya. Sudah naik nih. Sudah bottom. Sudah dasar gitu ya. Harapannya sudah dasar. Harapan pada beli. Orang pada membeli-membeli-membeli mereka buang barang. Kemudian. Secara teknikal ini di video saya yang sebelumnya. Waktu itu saya sertakan juga analisa broxumnya. Namun ini saya tidak sertakan lagi ya. Ini saya sertakan teknikalnya aja. Waktu itu ini terjadi seperti ini. Dan saya memrediksi harganya akan turun ke Rp22.000 ya. Dan ini reviewnya. Dia turun ke Rp22.000. Bahkan jauh lebih cepat daripada perkiraan ya. Nah ini di akhir tahun bisa Rp2024 akhir tahun. Namun di sini justru langsung ya. Tidak sempat akhir tahun ya. Di Novembernya sudah langsung turun Rp22.000. Bahkan sekarang sudah mencapai ke Rp19.950. Ya otw ke Rp18.500. Nah kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Ya kalau misalnya masih terjadi distribusi yang besar-besaran seperti ini terus ya. Dan agresif ya mungkin bisa ke Rp8.000. Masih turun ya. Masih bisa turun. Dinaikin dulu. Mungkin dia akan naik lagi ke sini. Tidak sampai ke Rp22.000. Turun lagi ke sini. Nanti di sini naikin lagi. Turun lagi ke Rp16.500. Bisa. Apalagi nanti ada momen pembagian dividend ya. Dimana pasti dividend hunter pada masuk di saham ini. Mestinya akan menjadi likuiditas untuk reksadana untuk menjual barangnya. Karena ini per hari cuma Rp20.000 ya. Yang sebelumnya juga cuma Rp20.000. Ini turun terus likuiditasnya teman-teman ya. Oke itu aja teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke resumnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik ya. Namun untuk kinerja jangka paniknya itu masih turun. Valuasinya wajar. Ditarutin bagi dividendnya waktu Covid. Forecastnya 11,2% di 2024. Untuk seasonality ada di bulan Oktober nanti chance kesempatan untuk naik di atas 60%nya. Untuk bandara homologi Maret ke Maret masih distribusi besar-besaran. Tadi reksadana ya ditampung oleh investor lokal yang sangat besar. Saya nggak ngerti apakah benar-benar itu terdiversifikasi ke semua investor. Atau ternyata hanya 1 atau 2 orang asli yang besar dananya ya. Kemudian 1-5 April terlihat masih sedang ada akumulasi kecil. Ya kemungkinan itu hanya markup ya. Dan untuk technical sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir tidak lupa disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di Youtube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham GGRM. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham GGRM ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja. Oke sampai disini dulu aja analisa video GGRM ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.